Intro Selamat datang di channel Durian Traveler Hari ini saya lagi dorong Pak Horticultura Untuk review selama 2 tahun Karena akhir tahun 2019 kita sudah hunting selama 2 tahun Durian Alhamdulillah kita sudah mengunjungi ya lumayan banyak Berapa daerah di Indonesia Kita akan membahas Ini lebih spesifik aja kita Oke Indonesia sudah nanam durian kan Budidaya durian Biar kita lebih semangat Karena ini betulnya budidaya durian Kalau durian lokal memang banyak Tapi yang sudah diperdayakan kan tidak terlalu banyak Saya akan memberitahukan Memberi penilaian Memberi penilaian 5 durian Indonesia terbaik Yang sudah dibudidayakan Yang sudah dibudidayakan di Indonesia Maksudnya sudah dikembangkan Paling nggak cuma satu pohon Udah skala kebun lah Skala kebun Pertama yang terbaik Teng-teng-teng Teng-teng Oh jokai mikir lah Cepetan Super tembaga Super tembaga Yes Alasannya Agak susah nyari super tembaga terbaik Saya harus makan berkali-kali Tapi kalau yang nemu yang baik Itu udah kayak oji mas Betul Udah aku terima Contohnya tadi ya Kita nemu super tembaga Lembut Creamy Pahit Dapet Itu mengeluarkan Dan after taste-nya Pahit Dari saya Selesaikan dulu 5 5 Kedua Ini agak berbeda Dua ya Iya Dua Cuma sih Cuma sih Agak susah emang Nyari yang Saya makan berbeda Mungkin ada 6 kali lah Cuma sih Kalau dapet yang kempet Bagus Dia punya Creamy XO24 XO24 Dia punya After taste-nya bagus Creamy Lembut Dan Wairnya hangat Sudah itu Nomor dua Nomor dua Yakin itu Nggak mau dirubah lagi Nggak Nomor dua Oke Next Nomor tiga Itu sangking Sangking Selalu lah Orang Udah nggak bisa didekatkan Itu sangking terbaik Cuma buat saya Saya adalah pencinta durian Dengan jejak rasa Yang kerasa Panjang Yang perasa Tidak rasa pahit Di akhir Kalau mau sangking Harus ya Kan saya harus kemalsi ya Ini kan versi Indonesia Buat saya Musangis kasih nomor tiga Kau tahu kan Ya Karena saya belum menemu Musangking yang berlangkus di Indonesia Yang keempat Yang keempat Bawar Cani Jadi kita ini menilai Durian yang sudah dibudidayakan di Indonesia Dan hasil buah yang di Indonesia Contohnya kayak Musangking koji Kita nggak boleh Compare yang di sana Hati aslinya Yes Sunny Ini kan yang pernah gue makan Bawar Kalau mungkin dapet yang bagus Yang perform Itu Bagus Sudah bagus Apalagi teman-teman di daerah Sudah banyak menulangin Walaupun masih Ya Masih ada lah Pasti semua ada tulang-tulang Tapi Kalau lagi top perform Enak sekali Apalagi taruh di kulkas Suduh Itu mah Surga Itu dingin-dingin Enak Berapa lagi? Satu lagi Yang kelima Kelima apa? Memang saya Memang itu termasuk Durian yang unik Beragam rasanya Ada yang manis Tapi kalau Nemu yang Yang kayak Kucing tidur Mas Ya Modelnya Kucing tidur Cakep Creamy Lembut Teksturnya Dan Kucing tidur Apa sih? Seperti yang ini Kucing tidur Yang gini Itu Luar biasa Ini yang dikembangin Yes Gitu Oci saya belum menemuin Yang Enak Enak Dibanding Di sana kan Mungkin tahun deman Saya berubah Oke Sudah cukup Yes Sekarang Giliran saya Ini Penilaian Jujur dari saya Nanti Mas Ziket Boleh Tanya Kenapa Saya memberi penilaian Begitu Oke Oke Yang pertama Dan alasannya Langsung saya kasih Yes Karus Pertama Musangking Kenapa saya bilang Musangking Waktu kemarin Tahun lalu Itu saya Berburu Musangking Yang banyak berbuah Itu di daerah Brongkol Semarang Rasanya masih Saya belum menemuin Yang begini Terus Ke daerah Banyumas Itu juga Rasanya masih Walaupun itu Enak Tapi menurut saya Belum Kenapa Saya menilai Musangking Nomor 1 Nah Kemarin Bulan November Pohon saya Berbuah Berbuah Maklum Tadinya Aku mau undang Kamu Begitu Itu sebenarnya Pohon sudah diikat Buahnya Tapi jatuh Karena Maklum Kita kan masih Petani abalang Ngikatnya Itu gak bisa Seperti Petani-petani Durian yang sudah profesional Ternyata Taringnya itu putus Dan jatuh Setelah Sehari kemudian Kita kehilangan Duriannya dimana Cari-cari Kalau ada baunya Ternyata di bawah Sudah di bawah Dan ketemu Rasanya luar biasa Nah Ini kita tunjukin Hasil 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 Durian kita Lihat Yang begini Itu versi saya Biar saya Biar saya Biar saya Biar saya Biar saya Biar saya Itu yang Pertama Yang kedua Nanti dulu Saya mikir dulu Sial Kedua saya bilang Oji Kenapa Pertama saya makan Oji Di tempatnya Mas Dungkus Nanto Yang di Semarang Daerah Yambu ya Itu buah pertama Saya udah langsung Terguda Dan dia gak ngajak saya Makanya saya bilang Oji Terbaik Jangan salahkan saya Yang kedua Kebetulan bareng sama Mas Sikit Di tempatnya Mas Yanto Yang di Malang Nah itu dia Belum keluar kan Terasa bawa Maafkan Tapi Moga tahun ini Lebih baik Nah jadi Penilaian saya Yang pertama aja Di Mas Dwi Itu udah Di luar ekspektasi saya Ya enak ya Mas Dwi Tapi pas Belum ngirim ke saya Tapi tidak Saya udah telat Saya keluar kota Berapa hari Udah hari ke Itu harus keempat Sudah tidak terlalu Profong Itu nomor dua Oji Dan Kawan saya kan ada Komunitas Durian Rappeler Yang Semarang Kemarin kan review Itu Musang Apa itu Ojinya Luar biasa Disitu saya Beri penilaian Nomor dua Tenang Mas Sikit Panen Kita datang ke sana Nanti saya ubah lagi Oke Yang ketiga Sekarang Ketiga Bawar Ini Bawar ini Sebenarnya Sangat Menurut saya Banyak sekali Kontroversinya Karena Pertama saya Makan Bawar itu Udah Terpesona Dengan rasa Warna dan saiznya Terus saya datang ke Banyumas Tempatnya Mbah Keromuk Itu saya beli Lumayan banyak Mungkin ada sekitar Dua puluhan Buah Dari beliau Saya ke Bawa ke Jakarta Saya kasih Ke kawan-kawan saya Dan semua Hasilnya Luar biasa Bagus Tahun kedua Saya datang lagi Kesana Ketempat Yang lain Tentunya Bukan ketempat Mbah Keromo Dan itu saya Sangat kecewa Kecewa Benar Dari Sekian Banyak Yang saya beli Saya bilang Itu Benarnya Segel 75% Hancur Hanya 25% Yang bagus Kamu pernah Dengar Curhatan Para Penjual Durian Yang begitu Iya kan Benar itu Tahun kemarin Nah mudah-mudahan Tahun ini bagus Tapi Kenapa saya Bisa memberi Penilaian Nomor Tiga Nah Pas bareng beliau Panen Bawor Di tempatnya Haji Lis Itu Bawor Yang nomor Satu Menurut saya Kualitas Buah Warna Rasa Itu nomor Satu Buahnya Besar Dan ini Yang unik Semakin Besar Buahnya Semakin Luar Biasa Warna Dan Rasanya Itu Saya baru Ketemukan Di tempat Dajilis Biasanya Durian Bawor Itu Semakin Besar Karena Semakin Apa ya Tingkah Kematangannya Itu Agak Makin Lama Ya Karena Bertepung Terlalu Tebel Tapi di tempat Haji Lis Kita Tidak Temukan Itu Setuju Yang Haji Lis Luar Biasa Itu Dan Mudah-mudahan Tahun-tahun Kedepannya Masih Konsisten Yang Seperti Itu Terus Apalagi Yang Keberapa Lagi Lima Perasaan Baruti Gaget Musangki Poci Bawor Merempat Agak Sulit Juga Tidak Banyak Yang Dibudidayakan Tidak Banyak Yang Dibudidayakan Cuma Memberi Penilaian Ini Kita Yang Harus Pertanggung Jawabkan Benar Benar Oke Yang Sudah Dibudidayakan Ini Kayak Dibangka Ini Itu Super Tembaga Super Tembaga Tapi Gimana Ya Nyari Super Tembaga Yang Kualitasnya Begini Itu Susah Minta Ampun Susah Minta Ampun Tapi Kita Bicara Rasa Sama Warna Saiz Bukan Bicara Kita Menemukan Durian Terbaiknya Susah Bukan Itu Yang Kita Nilai Super Tembaga Itu Kau Yang Benar Benar Bagus Seperti Ini Ini Rasanya Sudah Hampir Mirip Dengan Oci Yang Kita Makan Di Malaysia Itu Alasan Cukup Ya Yang Ke Lima Itu Adalah Cumasi Atau Namlung Nah Ini Saya Kenapa Bisa Memberikan Penilaian Itu Penilaian Itu Waktu Tahun Lalu Kita Bareng Durian Pak Polor Itu Tur Ke Bangka Dan Disini Alhamdulillah Kita Ketemu Dengan Almarhum Pak Indra Itu Yang Sangat Luar Biasa Hidupnya Didedikasikan Durian Untuk Perkembangan Durian Di Kulau Bangka Khususnya Mentok Bangka Barat Waktu Malam Kita Disukuh Di Tempat Dia Kita Berapa Orang 9 8 9 8 Orang Dibelahkan Durian Cuma Sing Amab Belenu Begitu Kita Makan Jadi Kita Itu Gimana Habis Makan Itu Badan Kita Rasanya Anget Gitu Terus Mata Kita Itu Benar Benar Ngantuk Berat Benar Benar Ngantuk Benar Banyak Itu Yang Tidak Bisa Saya Lupakan Dari Jumas Ini Yang Dibudidayakan Bukan Berarti Istilahnya Durian Durian Yang Lain Kalah Baik Dengan Itu Nah Bagi Kalian Yang Setuju Dan Tidak Setuju Silahkan Komen Di Bawah Nah Kita Sangat Mengapresiasi Pendapat Kalian Berdasarkan Lidah Kita Subjektif Lidah Kita Dan Anda Nanti Anda Juga Punya Pendidikan Sendiri Nah Jika Kalian Punya Durian Unggulan Yang Menurut Kalian Enak Boleh Komentar Di bawah Kasih Nomor Contact Nanti Kita Hubungi Bukan Kalau Memang Itu Bagus Kenapa Kita Buru 14 Jam Kita Uber Apalagi Cuma Di Indonesia Kayak Lu Silahkan Oke Sekali Lagi Saya Tekankan Ini Hanya Penilaian Kita Dan Di Akhir Tahun 2019 Nanti Tahun Kedepan Mungkin Bisa Berbeda Lagi Bisa Karena Saya Belum Menemukan Durian Belum Makannya Itu Aja Sebenarnya Kalau Pasti Enak Tapi Pas Saya Makan Belum Enak Untuk Menilai Makan Enak Pun Saya Makan Paling Enggak Cuma Sekali Karena Kalau Teman-teman Makan Sekali Kalau Teman-teman Makan Durian Si A Makan Sekali Wah Saya Percaya Asumsi Orang Ngomong Enak Itu Enak Tapi Kalau Paling Ada Berkali Kali Sampai Kita Tahu Piknya Durian Ini Segini Oh Oke Gue Tahu Enak Gini Dan Itu Emang Effort Kita Makan Sekali Paling Tiga Atau Empat Kali Kalau Temu Yang Pas Itu Kita Tahu Jadi Mungkin Suatu Saat Ada Perubahan Pasti Tahun Depan Berubah Begitu So Enjoy your travel Enjoy Turian Traveler Terima kasih Sudah Menonton Semoga Menjadi Sedikit Wawasan Buat Teman Teman Tentang Turian Indonesia Dan Terus Maju Turian Indonesia Enjoy Turian Traveler Terima